Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Garis Besar Sebuah channel yang membahas sejarah dan informasi secara garis besar Kali ini kita akan mengulas jalan tol pertama di Indonesia Jalan tol merupakan istilah yang tidak asing di telinga kita Terutama bagi pengendara kendaraan roda 4 atau lebih Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan tol? Jalan tol adalah jalan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih Seperti mobil, bus, dan truk Namun, ada juga jalan tol yang memperbolehkan kendaraan roda 2 Dengan syarat dan aturan tertentu untuk melintas Untuk menambah kenyamanan pengendara, umumnya jalan tol dilengkapi dengan berbagai fasilitas Seperti rest area, pom bensin, unit pertolongan, dan lain-lain Semua jalan tol merupakan jalan bebas hambatan Artinya, jalan tersebut bebas dari berbagai macam hambatan Seperti persimpangan dengan lampu lalu lintas, pintu perlintasan kereta api, dan lain-lain Namun, tidak semua jalan bebas hambatan adalah jalan tol Mengapa demikian? Karena jalan bebas hambatan ada yang gratis dan ada yang berbayar Jalan bebas hambatan yang berbayar disebut jalan tol Tol merupakan singkatan dari Tax on Location Jadi, setiap pengendara diharuskan membayar biaya tertentu jika melewati jalan tersebut Jalan tol bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain Saat ini, di Indonesia sudah banyak sekali jalan tol yang tersedia Seperti tol capek, cipularang, cipali, palikanci, belemerah, dan lain-lain Selain itu, masih banyak jalan tol yang sedang dalam proses pembangunan Kuna menunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat Namun, pernahkah kalian berpikir jalan tol mana yang pertama kali ada di Indonesia? Tol Jagorawi merupakan jalan tol yang pertama kali ada di Indonesia Jagorawi merupakan singkatan dari tiga tempat yang dihubungkan yaitu Jakarta, Bogor, dan Chiawi Tol Jagorawi mulai dibangun pada era kepemimpinan Presiden Soeharto Tepatnya pada tahun 1973 Pembangunan tol ini dipimpin oleh kontraktor asal Korea Selatan Dan menghabiskan dana sekitar 350 juta per kilometernya Awalnya, jalan yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Chiawi Dibangun sebagai jalan bebas hambatan Setelah pembangunan jalan selesai Tepatnya pada tahun 1978 Muncullah ide dari Insinyur Sutami Yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Beliau mengusulkan kepada Presiden Soeharto Agar jalan bebas hambatan tersebut dijadikan jalan tol Agar biaya yang dibayarkan pengguna jalan dapat digunakan Untuk membiayai pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan Tanpa membebani anggaran pemerintah pusat Sebagai respon dari usulan Insinyur Sutami Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1978 Tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia Untuk pendirian Persero yang mengurusi dan mengelola infrastruktur jalan raya Dari peraturan tersebut Lahirlah PT Jasa Marga Persero Pada tanggal 1 Maret 1978 Untuk mengelola tol Jagorawi Sepekan kemudian Tepatnya tanggal 9 Maret 1978 Presiden Soeharto meresmikan tol Jagorawi Namun hanya seksi Jakarta Citerp saja yang dioperasikan Setahun berselang Tepatnya tanggal 14 Agustus 1979 Seluruh seksi tol Jagorawi dioperasikan Saat ini ruas tol Jagorawi terdiri dari 2 jalur Dengan 4 lajur dari Jakarta hingga Sentul Selatan 3 lajur dari Sentul Selatan hingga Bogor Dan 2 lajur dari Bogor hingga Ciawi Jalan tol ini juga dilengkapi dengan 5 res area Yaitu res area Jibubur Square di km 10 Res area Sentul di km 35 Dan res area Ciawi di km 45 Untuk arah Jakarta ke Bogor atau Ciawi Sebaliknya Dari arah Bogor atau Ciawi Terdapat res area Bogor di km 38 Dan res area Gunung Putri di km 21 Tol Jagorawi juga telah tersambung dengan berbagai ruas jalan tol lain Yaitu jalan tol dalam kota Jakarta Jalan tol lingkar luar Jakarta Jalan tol Cijago Dan jalan tol lingkar Bogor Pembangunan tol Jagorawi sebagai jalan tol pertama di Indonesia Menjadi sebuah momen penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur di Indonesia Berkat adanya tol Jagorawi Ruas-ruas tol baru pun dibangun di kemudian hari Namun dibalik suksesnya pembangunan tol Jagorawi Tentu saja ada yang harus dikorbankan Alam merupakan korban terbesar dari jalan tol Jagorawi Hingga saat ini Pemerintah terus berupaya membangun sejumlah jalan tol di berbagai pulau-pulau besar Jalan tol dianggap sebagai sarana meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang Selain itu Jalan tol juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di beberapa daerah Apakah kalian setuju jika pembangunan jalan tol sebagai solusi mengatasi kemacetan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sekian video kali ini Jika ada hal yang kurang tepat Mohon dikoreksi di kolom komentar Like video ini jika dirasa bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya